kebetulan kita lagi di pasar dan kita nemu labu kuning dan juga daun katuk pucuk manis nah cocok banget nih kalau untuk sayur bening hai teman-teman semua assalamualaikum apa kabar sehat-sehat semua hari ini mami ubek akan memasak sayur bening pucuk manis ya teman-teman ini dia ataupun daun katuk ya sayur katuk dan ditambah labu kuning ataupun pamkin sebelah ya mami ubek pakai dan ini adalah satu buah karat dan mami ubek akan memakai satu buah tomato tomato ya dan ini adalah bumbu-bumbu sedikit ikan bilis ataupun teri 2 lembar daun salam 5 siung bawang merah dan juga 5 siung bawang putih nantinya mami ubek akan pakai dan sedikit nanti black pepper dan juga sedikit sesame oil dan secukupnya garam dan penyedap rasa oke teman-teman sekarang kita memasaknya yuk kita keluarkan daun katuk dari tangkainya seperti ini ya teman-teman seperti ini ini bagus untuk ibu menyusui ya teman-teman nanti air asli ibu akan cantik akan subur si babynya juga subur ya nanti kita potong sayurnya kita buang bijinya kulit yang ini tebal ya teman-teman tebal dan keras jadi kita mau dalam sikit lah kita buang kulitnya setelah kita kupas bersih lalu kita potong-potong ya setelah kita buang kulitnya 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 Potong-potong juga peras Potong bawangnya Kita potong bawang putih Kita potong Tomito segar Biar lebih segar ya Kita masukkan tomato Mami Ubek Mami Ubek mendidihkan air Sebanyak 1 liter Lalu kita masukkan ikan bilisnya Untuk kaldu Setelah kaldu matang Lalu kita Matikan api Dan kita tapis Kita tapis kaldu Dan kita didihkan kembali Setelah kaldu mendidih Kita masukkan bumbunya Daun salam Bawang merah Dan juga bawang putih Lalu kita masukkan Lalu kita masukkan labu kuning Dan juga keret Terakhir Kita masukkan Sayur katuk Ataupun Sayur Pucuk manis Berbarengan 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 nanti Dengan Tomat Tomat Masukkan garam Penyedap rasa Sesame oil Dan juga Lada hitam Ini yang sudah Mami udah Kelarutkan Dengan air kaldu Tadi ya Lalu kita aduk Setelah labu kuning Dan keret matang Terakhir Kita masukkan Sayur katuknya Pucuk manisnya Kita masukkan Sedikit demi sedikit Lalu kita aduk Lalu kita masukkan Potongan tomato Kita tunggu sampai matang Lalu kita hidangkan Oke teman-teman Sayur bening katuk Dan juga Labu kuning Mami Ubek Sudah siap Disini ada keret Dan juga Tomato ya Dan jika suka Kita boleh tambahkan Ikan biris goreng Dan juga Bawang goreng ya Seperti Biasa Kesukaan Mami Ubek Oke teman-teman Selamat mencoba Sampai jumpa